Kita enggak mau, saya bilang enggak mau, semua bilang rame enggak mau. Mau kalau proyeknya di kita, jadi kita jual, jadi jangan kau yang ngantuk. Itu saya enggak mau kan, kan brengsek di Singapura, dipikir kita bodoh aja, dia telerin perusahaan-perusahaan kita. Tapi ternyata dari kita sudah ada yang punya tampang di sana. Ini strategis, bener melakukan intervensi seperti itu. Membuat negara lain bergantung kepada kita. Kalian berani enggak nginjek ke lapangan, ketemu Thailand, ketemu Vietnam? Berani enggak kalian melihat mata mereka? Ini Indonesia. Negara kita Indonesia sudah mengalami berbagai taraf kemajuan. Tapi jika kita ingin lebih maju lagi, kita tidak bisa mengharapkan sesuatu yang biasa. Sesuatu yang kiranya bisa ditebak arah pergerakannya. Demi kepentingan negara yang sangat krusial, memang faktanya kita membutuhkan para petinggi yang memiliki jiwa mafia dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang haus akan intervensi Indonesia ke banyak negara di dunia. Munafik rasanya jika negara-negara besar lainnya tidak melakukan hal semacam itu, mereka pasti melakukannya lebih dari yang kita sangkakan. Dan sampai kapanpun kita tidak akan bisa menang melawan negara-negara besar tersebut jika Indonesia tidak memiliki hasrat untuk mengintervensi. Dalam sebuah pertarungan atau kompetisi, ini bisa diibaratkan kita bertarung tanpa menggunakan pedang untuk dapat menusuk lawan kita. Dimana beberapa lawan tangguh sudah bersiap menghadang Indonesia dengan pedang yang sudah terasa sebegitu tajamnya. Memasuki babak baru dalam sebuah peradaban, tentunya kita sudah tidak bisa lagi melaju dengan langkah yang sama, karena memiliki target yang harus dicapai. Kita membutuhkan langkah-langkah baru yang lebih cepat, efisien dan inovatif. Untuk itu selain langkah konkret yang dapat kita lihat seperti infrastruktur, pengembangan olahraga, pembangunan sumber daya manusia, reformasi birokrasi serta investasi. Pemerintah juga harus memiliki agenda intelijen rahasia yang bergerak di luar, guna memuluskan segala program yang sudah diagendakan ke depannya. Sehingga program-program yang berjalan tidak menemui pintu yang masih terkunci, dan membutuhkan waktu yang lama lagi untuk membukanya. Apalagi negara kita diprediksi tidak memiliki banyak waktu untuk memasuki peradaban baru Indonesia Maju. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian yang jauh hormati, peluang kita menjadi negara maju, peluang kita menjadi negara maju itu ada dalam 13 tahun ke depan. Ini disampaikan oleh para pakar dalam negeri maupun luar, kesempatan kita itu hanya ada di 13 tahun ke depan ini. Karena bonus demografi kita akan muncul di tahun 30-an. Dan dalam sejarah peradaban negara-negara yang saya lihat, memang kesempatannya hanya sekali. Kesempatannya hanya sekali dalam sejarah sebuah peradaban bangsa. Begitu kita kleru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju. Hati-hati mengenai ini. Hati-hati. Sebenarnya apa yang Indonesia jalani sampai saat ini sudah benar. Namun masih ada ketakutan, bahwa kita bisa terhenti di suatu titik di mana penjegalan akan terjadi di banyak sektor. Harus dipahami, bahwa negara berkembang akan terus didukung oleh banyak negara, namun ketika suatu negara akan melompati step untuk menjadi negara maju, pasti ada banyak negara maju yang akan berusaha keras untuk menjegalnya. Dan Indonesia sekarang sedang memulai persiapannya menuju negara maju. Untuk itu para petinggi bermental mafia ultranasionalis sangat dibutuhkan. Para intelijen negara ini harus berusaha lebih keras untuk menekuk usaha-usaha penggagalan Indonesia menjadi negara maju. Jangan sampai kita gagal lagi melewatinya, karena kesempatan ini sangat langka serta membutuhkan banyak waktu untuk mempersiapkannya. Dekat kepedulian dan bantuan negara ekonomi maju, negara-negara berkembang mampu memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi dunia. Namun, akhir-akhir ini, hubungan antar negara-negara ekonomi maju semakin lama, semakin terlihat seperti Game of Thrones. Menyatakan sikap ofensif secara terang-terangan tentu akan sangat dibenci banyak negara. Oleh karena itu, kita harus melakukannya secara halus dan rahasia. Ditambah orang-orang kita juga sebenarnya dianugerahi akal yang lebih tajam dalam mengatur strategi. Tentunya kita harus melakukannya pada target yang tepat agar tidak merugikan negara sahabat yang mendukung kemajuan Indonesia. Dalam menunjang kemajuan negara memang banyak cara-cara anti-mainstream yang harus kita lakukan. Jika kita tidak melakukannya, percayalah, kemajuan Indonesia pasti akan menemui jalan buntu. Dan sebaliknya, jika Indonesia berhasil menempatkan orang-orang yang benar dalam menusuk strategi lawan, kemajuan Indonesia menuju era emas 2045 tidak akan terpatahkan. Sekian dulu video dari kami, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.